Jeneponto, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan putusan pidana nomor 5942K, PIT, SUS 2022 bahwa terdakwa Rahim alias Muhammad Syed alias Rahim bin Baka selaku pemohon kasasi dan mahkamah. Agung mengadili menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan putusan Mahkamah Agung tersebut menguatkan putusan pengadilan tinggi Makassar nomor 244. PIT 2022 PT MKS yang menjatuhkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang amar selengkapnya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Rahim alias Muhammad Syed alias Rahim bin Baka tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menggunakan ijazah yang terbukti palsu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6,6 bulan dan denda sejumlah 5 juta rupiah, 5 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak. 3. Dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15.15 hari. Ketua DPP ISM Gempa Indonesia mengatakan saat dikonfirmasi oleh awak media dini hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023 bahwa dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, ingkra. Maka pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Jeneponto selaku eksekutor harus mengirim keputusan yang sudah ingkra kepada Bupati Jeneponto untuk dilakukan pemecatan Rahim alias Muhammad Syed alias Rahim bin Baka. Selaku Kepala Desa Papaluang. Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto karena tidak bersyarat menjadi Kepala Desa Papaluang dikarenakan menggunakan ijasa palsu. Secara terpisah dikonfirmasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, PMD Kabupaten Jeneponto oleh pihak media gempa Indonesia, ISM Gempa Indonesia dan mengatakan, sampai saat ini belum menerima Putusan dari pihak Kejaksaan, dan apabila ada sudah ada keputusan yang berkekuatan hukum maka dan terbukti ijasa yang digunakan adalah palsu maka akan dilakukan pemecatan sebagai Kepala Desa Papaluang. Ditambahkan oleh kareng tinggi bahwa Kepala Desa Papaluang harus dilakukan pemecatan sebagai Kepala Desa karena terbukti secara sah menggunakan ijasa palsu sebagai syarat administrasi menjadi Kepala Desa di Desa Papaluang karena ijasa tersebut palsu maka Rahim alias Muhammad Syed alias Rahim bin Baka tidak bersyarat sama sekali menjadi Kepala Desa dan harus dipecat tutupnya. Terima kasih telah menonton!